Hai guys, bagi sama kita di Kupas Berita bersama Bang Ade Armando Jadi lagi rame nih guys, kalau kalian gak tau kasus apa tuh penyiksaan terhadap anak ya Yang dirakuin sama babysitternya yang, aduh gue gak tegang liatnya Iya, jadi ada selebgram namanya Agnia ya Anaknya, anaknya ini kena penganiayaan oleh babysitter Ya, inisialnya IPS, ales udah kita sebutin namanya Indah gitu Eh iya emang namanya Indah Indah Beneran Iya beneran Indah P nya apa? Gak tau Indah PS Pokoknya ya Indah PS gitu ya Nah ini katanya sih pas diselidikin Daerah mana ini? Daerah Malang? Malang ya, daerah Malang Nah katanya pas diselidikin Ternyata penyebabnya itu cuma gara-gara lukanya gak mau diobatin Ya jadi si anak ini dicakar gitu Eh dicakar Entah mungkin gak tau apakah dicakar atau dia nyakar dirinya sendiri atau luka cakaran Tapi babysitternya ini katanya mau Apa namanya ngelobatin luka cakarnya itu Tapi karena namanya anak kecil ya Bang Liat obat merah kan kayak ya gitu Pasti kan kayak gak mau gitu Gara-gara itu dipukul pake buku ya Dipukul pake buku Dicubit Dicubit, dijambak Kalau liat CCTV nya gak tega Bang Ditonjok katanya juga Ditonjok juga Pokoknya tuh sampe yang matanya gini Bang Lebam Ampe lebam sebelah Anaknya umur berapa? 3 tahun Namanya Kana Dipanggil lah Dan pas kalau misalnya kalian ngeliat bajunya ya Tuh kayak ada bekas darah keringnya gitu Nah gitu Dan telinganya apa ya? Telinganya tuh di jewer Di jewer jadi kayak ada bekas kuku gitu loh Bang Jadi disini Merah-merah Merah-merah gitu Terus bajunya kayak ada bekas darah keringnya juga gitu Dan untungnya udah di ini ya udah jadi tersangka ya Cuman sayangnya hukumannya cuma 5 tahun Nah menurut Bang Adin Ancaman Ancaman 5 tahun worth it gak Bang? Untuk pelaku Saya gak tau persisnya Apa namanya pengaturannya seperti apa di KUHP ya Tapi kalau 5 tahun penuh sih ya Itu udah cukup berat sih buat seseorang ya Tapi kan gini ya Ini kan membuat barangkali Kayak kalian nih kan Dalam waktu beberapa tahun lagi kan ada Sudah akan menikah dan akan punya anak Dan kemungkinan besar kalian juga akan bekerja kan Iya Nah kalau kalian punya anak Memang ada pertanyaan besar tuh Sebagian keluarga yang masih di dalamnya ada nenek hidup bersama gitu ya Tinggal bersama Masih aman kan Ada neneknya Ada tantenya gitu kali ya Tapi juga kita gak mungkin hindari Kita abaikan Pasti di era sekarang ini kan Biasanya keluarga-keluarga yang migran tuh ya Jadi datang dari daerah Tinggal di Jakarta Tanpa ada keluarga sekitarnya Itu suami istri Dan suami istri itu bekerja bersama-sama Maka ada pertanyaan besar Kalau suami dan istri itu bekerja bersama-sama Maka siapa yang akan mengawasi Menjagain anaknya Nah disinilah letak Persoalan yang barangkali ya Kalau kalian akan milih gimana Kalau aku sendiri sih ya Kalau emang membutuh babysitter Ya pasti bakalan ngambil babysitter bang Namanya Kita kan ibu gak bisa Membelah diri ya Apalagi posisinya si Kak Agnia ini Ngerti banget lah aku lah Dia selebgram Pasti ada pekerjaan yang emang Gak bisa ditinggal nih Yaudah anaknya dititipin Toh juga Gak setiap saat Dua hari berturut-turut gitu kan Pastikan bang Kan kayak ada jam-jamnya biasanya babysitter itu Nah tapi ya Dilalah mungkin Dapetnya yang Bobrok Karena gak Gak semua babysitter kayak gitu sih Barang Atau saya justru menganggap bahwa Saya kan juga dulu punya babysitter ya Buat anak saya ya Waktu Yasmin masih kecil Irvan masih kecil Itu ada babysitter Tapi kebetulan di rumah kami itu biasanya Selalu ada babysitter Plus ada ART ART lah Dan itu Mereka berteman biasanya ya Dan mereka bisa saling Kita Kita mintai untuk Menjaga anak-anak kami Bersama-sama ya Tapi benar yang kamu bilang Di era sekarang Sini saya rasa juga begitu ya Iya Kalau sampai akhirnya Harus tinggal berdua saja dengan suami Kemungkinan besar akan pakai babysitter kan Jadi ini bukan sesuatu yang harus di Anggap sebagai Bisa gak gak pakai babysitter Iya Karena Ya hampir pasti ada kebutuhan itu Ya Cuman kan pertanyaannya adalah Atau sebelum pertanyaan Saya mau bilang begini Saya duga sih Saya duga Saya gak punya data Saya duga sih Sebagian besar babysitter Atau ART Itu sebetulnya Tidak berpotensi Untuk melakukan Kekerasan seperti yang tadi digambarkan Iya benar Saya rasa ya Mayoritas sih baik-baik saja Oke Kebayang gak Misalnya taruhlah kamu Sekarang bayangkan kamu berada pada posisi si Siapa tadi namanya Ania Bukan si ini ya Babysitternya Indah Si indah Kebayang gak Kalau kalian menjadi indah Kemudian Apa sih kondisi-kondisi Yang memungkinkan Kalian tiba pada Sampai pada tahap Dimana kalian merasa Ingin Ingin menyakiti Itu kan ada keinginan menyakiti kan Betul-betul Jadi dia kepengen anak ini Tersakiti Dengan apa yang dia lakukan kan Gak mungkin dia memukul Tapi dengan hilaf gitu ya Anak ini Adalah anak yang sedang diasuh Dia harus menjaganya Dan bayang gak kalian Kapan kalian bisa sampai tahap Dimana kalian Akhirnya sampai memukulnya Mencubitnya Memukulnya dengan Buku Tadi kamu bilang Buku Berarti mungkin Maaf bang Maksud bang Ada adalah ada sesuatu Ada sesuatu hal Yang akhirnya men-trigger dia Persis Membuat dia Kayak terpancing Akhirnya pelampiasannya Ke hal yang salah Sebenarnya Karena gini Saya mau bilang Ini Buat penonton juga Sebetulnya Saya gak tau Apakah penonton juga Di rumahnya punya Babysitter atau enggak Tapi saya duga Mayoritas sih Babysitternya baik-baik saja Ya Atau barangkali Tidak cukup Menjaga anaknya dengan baik Tapi tidak sampai tahap Dimana Si babysitter sampai Menyiksa Sang anak kan Dan mas Orang bilang gini Pasti ada sesuatu Di belakang ini semua Misalnya saja Saya duga Orang yang melakukan itu Pasti punya Masalah kejiwaan Ya itu bisa Dan denger-denger juga bang Katanya Katanya dia ini Baru banget Cerai sama suaminya Oh si babysitter ini Ya Jadi mungkin Apa masalahnya dia Aduh gue habis cerai Apa Melampiasinnya kesitu Mungkin ya Karena istilahnya Dia mikir Aduh jadi janda gitu kan Harus Karena dia juga punya anak Katanya Umurnya 2,5 tahun Juga di rumah Di rumah Jadi kayak Gue ngidupinnya nanti Kedepannya gimana Namanya orang Waduh cerai kan Pasti mikirnya kemana-mana ya Akhirnya Stres jadinya Melampiasinnya ke Si anak majikannya Mungkin Ya Tapi disitu letak persoalannya kan Jadi Kita misalnya Ketika kita Mencari seorang Babysitter Kita kan Biasanya Mempercayakan Itu pada Sebuah agensi Sebuah Lembaga kan Nah Tapi infonya bang Dia ini dari agensi yang Terkenal Terkenal Besar gitu Jadi Sebetulnya si orang tuanya Sudah melakukan Pilihan yang Cukup bertanggung jawab Artinya dia tidak mencari Asal Babysitter Dia mencari babysitter Yang sudah Terlatih Yang diharapkan Sudah pernah dapat Pendidikan Atau training Dari si lembaga Dimana mereka bekerja Untuk menjadi seorang Pengasuh anak yang baik kan Tapi itu pun Ternyata gak cukup Gak cukup Dan Apalagi Titik permasalahannya adalah Justru Si ibunya ini Kak Nia ini Jadi victim blaming Maksudnya Jadi Dia nih Ada beberapa Segelintir netizen Yang kesannya Menyalahkan Si ini ya Si ibunya Lagian sih Lu pakai jasa babysitter Terus ada juga Makanya kalau kerja tuh Tetap harus perhatiin anak Jadi Mungkin ya Mungkin kita gak tau Di balik ini semua kan Ia udah ngerasa bersalah Iya bener Ditambah lagi Ujatan dari Sebagian netizen Yang terkesannya lah ini Nah saya akan Bertanya begini Kalau orang Memilih Menggunakan babysitter Apakah itu Dengan Memang dia lakukan Untuk Sesuatu yang Mempermudah hidup dia Sekedar itu Atau memang dia Tidak punya pilihan Misalnya begini Kalau kamu nanti Harus bekerja Iya Misalnya saja Penghasilan suami kamu Tidak cukup Untuk bisa Menjamin Kesejahteraan hidup keluarga Gak ada pilihan kan Gak ada pilihan Iya Mau gak mau Harus bekerja Harus ikut kerja Ikut kerja Harus Manggil babysitter Buat ngurus anak Karena gak mungkin lagi Kecuali kan Sekarang di sebagian kantor Memang ada Kantor-kantor Tapi jarang sekali Yang menyediakan Semacam child care-nya Day care Day care Tapi Perusahaan mana sih Yang melakukan itu Artinya itu kan Memang perusahaan yang Barangkali sangat 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 Elitis Sangat Juga ada biaya tertentu Yang harus ditanggup Barangkali Saya gak tau ya Tapi sebagian besar Rakyat di Indonesia Para pekerja di Indonesia Tidak akan punya Kemampuan untuk Melakukan itu Betul Jadi dia harus Mereka harus bekerja Tapi mereka harus Punya babysitter Si siapa namanya sih Artis ini Ahnia Sudah melakukan hal yang Menurut saya benar kan Dia menghubungi sebuah Agensi Karena dia punya asumsi Punya harapan Bahwa agensi tersebut Mengajarkan Si babysiternya Cara-cara terbaik Untuk Melatih anaknya Ini Kayak Sebenernya Semacam Menaruh harapan Gue Gue kerja nih Buat Istilahnya mungkin Buat anak gue juga Gue Menaruh harapan Gak lu nih Tolong jagain anak gue Sementara aja Kayak Mungkin juga Sebenernya gak yang 24 jam 24 jam Udah deh Anak gue Lurus aja kan Enggak Gue cuman Berapa hari doang Dua hari Dua hari Udah Abis itu Yaudah Sini gue Ke gue ibunya Gitu loh Karena ini barangkali Kebetulan Ada dua hari Dimana si ibu Full mungkin Ini harus Pergi keluar kota Dan kekerjaan Tapi di hari-hari lainnya Itu paling dari jam Pagi sampai jam berapanya Masih sama ibunya Terus ketika ibunya keluar rumah Barulah dipegang oleh Sang babysitter Dan katanya juga Emang sering dicubit Bang Emang udah sering Sebelumnya Dan masih Dimaafin Oh iya 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 Orang tuanya tau Sebetulnya Orang tuanya tau Kayak Sampai ada percakapan Kayak ini bang Anak saya cacat sedikit Oke saya maafkan Jadi udah sering nyubit Gitu loh Sering dicubit Dan kayak Sebenernya mungkin Itu semacam hint ya Tanda Ini emang Babysitter Mungkin mentalnya Atau apanya Gak beres Tapi sama orang tuanya Masih dinormalisasi Kayak Ah gak apa-apalah Cubit dikit Mungkin emang anaknya aja Yang bandel Positive thinking Positive thinking Tapi itu sebetulnya Tapi lama-lama Jadi bumerang Tapi saya merasa Sebagai orang yang Pernah menjadi orang tua Dari anak-anak kecil Kalau itu terjadi Itu kan semacam pertanda Bahwa Si Si apa tadi Si Babysitternya Si Indah Indah ini Punya persoalan nih Dia gak bisa membedakan Cara mendidik Anak dengan baik Ya Itu harusnya menjadi Semacam clue Bahwa ini Ada persoalan nih Dengan orang ini Kebetulan pada hari-hari biasa Ketika orang tua Masih ada di tempat Dia bisa melihat bahwa Dia bisa bilang Jangan Atau dia bisa bilang Ya apalah ya Hal-hal untuk mencegah Jangan sampai terjadi Sesuatu yang buruk Tapi ketika dia dua hari Berada di luar rumah Terjadilah Kelihatan semuanya Habis Sake buku Di apa ya Di Apa sih Di Jawa Di jenggut-jenggut Itu Kata ada videonya ya Ada Ada sih Di videonya Cuma sekarang Kayaknya udah diapus ya Tapi itu betul-betul di Sorry Di Di share Gak apa Di apain tuh anak Jadi di tinggi Saya gak nonton soalnya Jadi awalnya Di Ibarat kayak ditampar-tampar gitu Bang Ditampar-tampar Ini berulang kali Terus di jambak-jambak Terus anaknya Masih ngeberontak Langsung ditindihin gitu bang Dari atas Ditindih bang Orang dewasa Terus masih di jambak-jambakin gitu Itu tuh Kopinya sampe kayak Ada bekas cakar mungkin disini ya Iya Sama melehernya Saya cuman liat fotonya Yang disini udah lebam gitu ya Lebam sampe merem Gak bisa melek Nah jadi artinya Kita bisa menduga Bahwa ini kasusnya Sebetulnya Extraordinary Artinya Exceptional Bukan Bukan hal yang normal Ini si Si Indah ini Gak normal Dia itu udah punya Sebetulnya Potensi untuk Melakukan kekerasan Selama ini Justru dia tidak melakukannya Karena tidak pernah Punya kesempatan Aduh Untuk melakukan hidupan Sekarang ketika Sama sekali Gak ada nih yang Memproteksi si anak Barulah dia melakukannya Mungkin sekali bahwa Si Si Indah ini Punya Persoalan tersendiri Dengan si majikan Atau dengan si anak Bahwa selama ini Dia juga udah sebel kali Mungkin anaknya cengeng Mungkin anaknya sangat manja Kita gak tau kan Tapi itu kan Memang anak kecil Dia biasa-biasa aja Artinya Dia memang Sebetulnya bukan Seorang babysitter yang baik Dan dalam hal ini Bahkan dia Kalau gak salah Siapa yang tadi baca Saya denger Dia bahkan Berbohong pada Salah seorang Anggota keluarga Yang kebetulan Berada di rumah itu Dia mengatakan Bahwa si anak itu demam Demam Sehingga harus ada di kamar Dan tidak bisa Terlihat oleh si Anggota keluarga Jadi Sesuatu yang sangat salah Sedang terjadi Sama si Babisitter ini Jadi buat teman-teman Yang gak tau Itu pas sesudah Kejadian penyisaan itu Itu ada Anggota keluarga Yaitu Adik dari suami Si selebgram ini Yang mana ada iparnya Si selebgram ini Itu ada Tapi Pintu kamar si anak ini Itu dikunci Jadi bener-bener sama sekali Gak tau tuh Orang luar kondisi Di dalam tuh gimana Dan akhirnya Alasannya demam ya Alasannya demam Ini makanan Makanan si kana ya Makanan kana dibawa aja Ke atas Gitu Jadi akhirnya Yaudah dibawa ke atas Orang luar gak tau apa-apa nih Nah sampai akhirnya Pas orang tuanya udah balik Bu Anaknya jatoh dari kamar mandi Alibinya Jawa kan jatoh dari kamar mandi ya Wak Coba Gimana ya Jatoh dari kamar mandi Paling benjol bang Benjol Paling-paling Apa ya Kayak ada Bekas jedot Ke jedot Benjol di jidat Beset-beset dikit Ini masalahnya bengup Bengup kayak Gimana Dijedotin ke kamar mandi Petinju juga gak ampe gitu gak sih Dan bodohnya Si Indah ini adalah Dia gak sadar Bahwa ada CCTV Ya kan Sebenarnya Akhirnya terungkapnya Karena CCTV Kan ngeliat ya video Bukan loncora Kayak si Ininya Diintrogasi kan Pertamanya sama si Si Indahnya Yang sama si Majikan Dua majikan itu Tuh gue gemes tuh disitu Gak ngaku awalnya Gak ngaku Oh mula-mula gak ngaku Bilangnya cuman cubit-cubit Biasa gitu Sampai ditunjuk-tunjuk Kamu ngaku gak gitu Akhirnya pake buku Enak 3 tahun ya Tapi ya itu Jadi Kita memang juga harus berharap Bahwa Si agensi semacam itu Harus bertanggung jawab juga ya Bahwa dia mengirimkan orang Dengan kualitas seperti itu Untuk menjadi seorang penjaga Pengasuh anak Dan saya rasa emang sebaiknya ada Hukuman yang cukup lah Cukup berat untuk Diberikan kepada si Indah ini Bukan Demi Indahnya sendiri ya Bukan demi anak Si Si apa tadi Si anak kecil itu ya Iya kan Tapi Selanjutnya orang harus tau nih Para baby sitter mana pun harus tau Bahwa kalau dia sampai Melakukan Sesuatu yang Apa ya Yang menyiksa Si Perugikan si anak Dia harus menanggung Harus ada harga yang harus dia bayar Harus menanggung akibat Harus menanggung akibat Karena Kalau tidak Ya saya khawatir Ini terus terjadi Dan si agensi juga harus bertanggung jawab Dan agensi harus tau persis Bahwa siapapun yang dia latih Di agensi itu Yang dia kirimkan ke para kliennya Itu Dia turut bertanggung jawab Agar dapat dipertanggung jawabkan Dapat dipertanggung jawabkan Dan intinya yang lebih penting Agensinya juga harus tegas Jadi kayak bener-bener Lu Istilahnya ngelukain sedikit aja Anak dari klien Atau apa Udah ada sanksi tegas Ada sanksinya Bener-bener ada sanksi yang akhirnya Ngebikin si Apa ya Si baby sitter ini takut Buat Dan itu traumanya Pasti banget Saya sih kebayang Sebagai seorang dua Itu Pasti menyakitkan Sekali rasanya Semoga gak ada lagi ya Kasus kekerasan Amin Oke guys Sekian dulu Pembahasan Kupas Berita hari ini Jangan lupa Like, comment, subscribe Channel CokroTV Stay tune terus Di channel CokroTV Kupas Berita ya Kalau misalnya kalian ada saran-saran Bisa drop di kolom komentar Oke See you on the next video guys Thank you Bye-bye